Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 32 persen responden tidak akan memilih Capres yang di-endorse atau didukung Presiden Jokowi Dodo. Hasil survei tersebut dirilis pada Rabu 23 Agustus 2023. Ini membuktikan dukungan dari Jokowi terhadap Baca Pres mempengaruhi preferensi politik pemilih. Menurut survei, hanya 18,1 persen responden akan memilih Capres yang didukung Jokowi. Hampir separuh responden atau 49,7 persen mengaku masih mempertimbangkan pada kualitas kandidat Capres. Sedangkan sisanya, 32,6 persen responden tidak akan memilih siapapun Capres yang direkomendasikan Jokowi. Survei yang sama menunjukkan bahwa publik lebih mengapresiasi Capres yang mau melanjutkan program Jokowi dibandingkan mengandalkan rekomendasi dari Jokowi. Survei ini memperlihatkan elektabilitas tiga Baca Pres naik lebih signifikan jika melanjutkan program Jokowi. Baca Pres Gerindra, Prabowo Subianto, elektabilitasnya naik sekitar 3,8 persen jika dapat rekomendasi dari Jokowi. Namun jika Prabowo mau melanjutkan program Jokowi, maka elektabilitasnya naik hingga 4,1 persen. Sementara Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo akan meningkat 0,8 persen jika didukung Jokowi. Tetapi jika Ganjar akan melanjutkan program Jokowi, maka presentase akan naik lebih besar yakni 2,8 persen. Sedangkan Baca Pres KPP Anies Baswedan, elektabilitasnya naik 1,4 persen jika didukung Jokowi. Namun jika Anies melanjutkan program Jokowi, maka akan naik sebesar 2,9 persen. Survei Litbang Kompas juga menghasilkan tingkat elektoral Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Ganjar di angka 24,9 persen, Prabowo di angka 24,6 persen, dan Anies di angka 12,7 persen. Survei ini dilakukan secara tatap muka pada periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Survei tersebut melibatkan 1.365 responden yang dipilih acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Metode itu menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen serta margin of error penelitian kurang lebih 2,65 persen. Survei sepenuhnya dibiayai oleh harian kompas. Terima kasih telah menonton!